Intro Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia Rasanya sulit untuk memperkenalkan siapa beliau Satu, karena beliau memang sudah terkenal Saya selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan Youtube Yang memungkinkan orang-orang yang tidak dilirik TV bisa masuk ke sana Sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari beliau Ya beliau sangat terkenal sekali ya kalau di Youtube Saya sering, lumayan sering mengikuti pengajian-pengajian dari Kiai Cuma kalau boleh kritik, langsung kritik aja ya Kiai Jangan terlalu banyak Jawanya Ini bukan negara Madura Dan setiap kali nonton Youtube Seringkali seperti kebiasaan para penonton yang biasa Saya selalu biasanya melihat komentar-komentar duluan Biasanya komentar orang bodoh itu jauh lebih mengasihkan daripada orang alim Jadi sedalam apapun penjelasan dari Gus Bahak atau dari Kiai-Gi kita Tetapi kemudian dikomentari oleh orang bodoh di bawahnya Itu menjadi tiba-tiba sangat menarik, lebih menarik Salah satu komentar yang saya ingat adalah penjelasan goblok Dan uangnya itu sampai tiga loh Gus Selepas kasus Gus Wafik katakanlah kalau itu kasus ya Itu kan langsung dikasih tanda silang Nah konon berikutnya adalah Kiai yang sedang hadir kita ini Itu sudah siap diincar akan dikasih silang juga Tapi semoga Allah selalu menjaga beliau Disehatkan terus amin Sehingga kita bisa banyak terus berdiskusi dengan beliau Jadi tadi di WA itu beliau katanya mau hadir disini Dan saya kebetulan ditunjuk tolong jadi moderatornya Temanya apa? Temanya Viki dan Tafsir Saya takut kembali apa Tafsir dan Viki? Takut ada bedanya Jadi tapi ngomong-ngomong Mahat Ali disini jurusan Viki dan usul Viki Tapi bagaimanapun saya persilahkan kepada Gus Bahak Untuk memilih tema suka-suka Kepada beliau kami haturkan Waktu juga suka-suka Tapi tidak boleh lebih dari satu jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini para pengatur Qiyai yang semoga dimaafkan Allah Karena pengatur Qiyai itu dosa Jadi kalau seneng Qiyai itu wajib Tentang ini kan jurusannya Viki Jadi tentu Viki atau usul Viki itu semuanya diambil dari Quran Bisa dikatakan Fikrul Quran atau Minta Fasirul Quran tentu umurun Fikkiyah Tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Semua orang Mufasir itu pasti menguasai Fikki Saya itu bisa tafsir seperti ini Itu ya barokahnya Saya itu setengah apal iana Kalau kamu kan setengah apal takrub aja enggak Ini ininya pengasuhnya ini yang siapa ini Yang siapa ini Pak Khairuddin Namanya aja sudah salah Khairuddin Api-api agomo Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin buca kok nakal gitu Itu kalau dijemah api-api agomo kok nakal gitu Jadi Ya sudah lah Memang kekacauan itu khasnya dunia ini Jadi ya biasa aja Begini saya beri contoh yang ekstrimnya Jadi cara memahami Quran atau Fikkiyah Itu Kalau ingin paham serius Itu cari sisi ekstrimnya Itu pasti nanti kamu akan Mau enggak mau Misalnya bayangkan Kenapa harus pinter mengemudi Bayangkan kalau tidak pinter itu kecelakaan Fikkiyah juga gitu Kalau kita enggak tahu Fikkiyah itu Bayangkan paling ekstrim Yaitu enggak dapat rita-rita Allah swanahu wa ta'ala Kenapa demikian Karena Ini nabi adalah musyarak Atau yang punya otoritas syariat Sehingga dengan logika itu Kalau kita punya keviatul ibadah Cara beribadah Yang berbeda dengan Manhatnya Rasul Itu pasti masalah besar Karena kita berarti musyarak baru Maka kritik Kritik terhadap kias Ini tak anggap mahatali semua Kritik terhadap kias itu apa Potensi sebagai apa Musyarak Tapi kritik pada faham gohir ini Ini tak anggap mahatali betulan Karena yang mimpin sudah Khoiruddin Ngapi-api-api Ngacau ini Jadi Misalnya begini Sesuatu yang sama Itu kadang Berdasar riwayat Itu ketentuannya beda Misalnya kalau kita pakai urutan dosa Akbarul kabair Satu itu al-isya Kedua Adalah Kotlul mu'min Tiga adalah Az-Zina Tapi kadang-kadang Untuk mengisbatkan Seseorang musrik Atau mengisbatkan Seorang itu Sebagai kotil Itu saksinya Tidak sebanyak Zina Logikanya kan Semakin akbar Semakin saksinya Lebih Banyak Tapi kadang Secara riwayat Tidak Sehingga apa yang dikatakan agama Menurut al-Hadis Ad-Din war-riwayat Kalau menurut al-Hadis Agama itu riwayat Karena kalau kita melogika Takut kita sebagai musyarek Sebagai penentu lain Atau rivalitas dari Nabi Dalam membuat aturan apa Oposisi Sehingga beragama itu Harus riwayat Nah karena beragama Harus riwayat itu Saya termasuk orang Yang ngapalkan hadis banyak Saya tuh hafalan Saya hadis itu banyak sekali Bukan karena ingin Luusma Adali Itu sudah ada ikhlas Kalau ingin S1 Barang itu Tapi ya gak apa-apa Gak ikhlas juga gak apa-apa Semoga dimaafkan Allah Tapi saya hafal hadis itu Bukan niatnya Kayak jenengan ingin jadi apa S1 Terus Guru TPG Nanti ketemu banyak Ustazah yang cantik Itu gak bener Itu niat Tapi memang aturannya Seperti itu Saya beri sekian contoh Kalau agama itu Tidak selalu ngikuti Logika kita Saya beri contoh Sosial saja Yang mungkin ada Ini micnya kok terlompat Ada yang lebih paham Ini Setelannya Coba 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 Bismillah Saya teruskan Saya memberi contoh Logika sosial Karena ini yang paling mungkin Dalam perdebatan istihad Kalau Ubudiah Kita sudah taslim Cara sholat Pasti seperti itu Tapi saya beri contoh sosial Menurut Anda Jujur Jujur itu baik Apa Anda Kita pasti mengatakan Jujur itu baik Tapi kebaikan Jujur menurut agama Itu harus berbasis Halal dan haram Begitu juga Senyum Begitu juga Komitmen Itu setelah Halal haram Tadi Tadi saya sudah bilang Sama Agus Hasan Sadili Akhlak itu Dibawah hukum Andaikan senyum itu Ibadah Itu orang-orang nakal Yang rayu Lelaki Hidung belam Itu semuanya Tukang Senyum Kadang ustazah Sering merengut Karena kurang disara Tapa Tidak tahu Nah Nanti kalau senyum itu Ibadah Berarti mereka lebih sering Ibadah Karena sering Senyum Itu kalau sampean maling Tidak konangan Tapor kepimpinan Mesti dianggap Wah kamu bagus Karena maling Tidak konangan Tapi ya bagus Dalam konteks Maling Kamu judi Kemudian kalah Kamu bayarkan Sama yang menang Kamu yang dipuji Pejudi yang Baik Karena berkomitmen Nah kita Tidak pernah tahu Sebetulnya Kata baik Itu harus berbasis syariat Sehingga Kita tidak pernah Muji Senyum itu baik Komitmen itu baik Kecuali Sehingga Istrinya nabi itu Diajarin Syariat itu Beda dengan logika Jadi kalau mbak-mbak ini Yang kantik Itu sering senyum Sama ustad Pak Khairuddin Itu haram Karena dia pasti GR dianggap Cinta Itu kesunatannya Merengut Itu secara agama Kesunatannya itu merengut Apa bahasa Madurannya merengut Saya beri contoh Saya beri contoh Tidak betapa agama itu Riwayat Ya nisa Hampir ke saya Wah pikirannya Meskipun ustad itu Mesti pikirannya kemana-mana Padahal tujuannya Mbak-mbak itu Mau tanya Mbak Istiqadu Tapi ini Mesti Tidak khairuddin lagi Sudah agak-agak Saruddin Sehingga Sehingga aturan Quran jelas Kebaikan khudu Kebaikan sopan itu Harus ada ukurannya Karena takutnya Orang yang hatinya sakit Melihat senyumnya perempuan Yang niatnya sopan sekalipun Ditafsirnya yang macam Macam-macam Itu juga Fikhul Quran Makanya basis kita adalah Mengenali fakta itu Halal haram dulu Secara riwayat Seorang lagi secara Riwayat Jangan secara akal Kalau selalu pakai akal Mungkin kita naif Misalnya begini Ayam yang menurut Misalnya pakar kesehatan Dianggap terindikasi Fluful Sementara bekecot Yang menurut Madab Shafi'i Haram Kemudian malah Ditetapkan sebagai Makanan bergizi Andakan kamu jadi mufti Yang mengikuti ilmu Ahli gizi Atau kedokteran Kamu mengatakan Apa coba Terus kamu sok ahli usul Bekecil karena Mahatali baru Masih seneng-senengnya Dalil Al-Hukmu Yadurumailatihi Wujudan Masih amatiran Wah ini Bekecot ini Illa tul hukmi Sudah Naku ya Memberi manfaat Yang sementara Ayam itu Doror Karena apa Mengandung apa Flu-bulung Wah berarti yang bekecot Halal Yang ayam Haram Kalau kalau bilang gitu kan Takut balap Bisa dicorek Dari daftar Kalau saya Seperti yang dikatakan MC Saya tidak pernah takut Suatu saat tercora Tidak pernah takut Karena kita sudah biasa Belajar ilmunya wali Artinya belajar ilmunya wali Nomor satu Cari ridhahnya Allah Saya tidak pernah ingin terkenal Dan kalau saya terkenal Kok termasuk dosa Yang dosa yang menerkenalkan Karena saya tidak pernah Tapi Fakisa Buhum Ya Alayhim Bukan alayah Kalau Allah Mau mengisap Yang kurang penggawaian itu Kalau yang saya ngajikan Itu baik Yang dapat pahala Yang menerkenalkan itu Karena mereka sudah Tidak bisa dapat pahala Lewat alimnya Sudah ngeser saja Daripada niru Alimnya berat Sudah ngeser saja Sehingga tadi Saya rembukan Sempat rembukan Kenapa Rasulullah itu Ngedikan Bu Istuli Utamimah Makarimul Akhlak Makarimul Akhlak Itu mutamimah Penyempurna Tapi setelah Basis halal Haram Tanpa itu Tidak bisa Ada makarimul Akhlak Apa artinya Senyum Sebagai makarimul Akhlak Dilakukan Fasikoh Yang menggoda Lelah Lelaki Coba lembaga-lembaga Rentenir itu Itu yang cantik-cantik Itu tukang senyum Tapi yang mulang Di medjid Ngobrayi Santri Jamaah Merengut Berarti Hedal Ustad Merengut Padahal kata Nabi Senyum Ini lembaga Rentenir Senyum Terus pahanya Banyak mana Maka ukurannya Adalah Halal-Haram itu Dikawal dulu Baru setelah sesuatu Itu halal Baru senyum Itu senang Tapi kalau halalnya Tidak kena Misalnya perempuan Penggoda Perempuan nakal Terus senyum Ya tetap Tidak ibadah Kan basisnya Dari Haram Tidak senyumnya MC ini Kan basisnya Sudah ngatur Itu haram Harus istifar Coba Dia kok diatur Ngatur orang tua Dia itu Tidak boleh Tidak ada Dalam akhlak Muta'alim Dia boleh Diatur Tidak ada Makanya ini Sebagai percontohan Saya tahu Anak-anak disini Ngatur saya Habis Tapi supaya Kamu dosanya Tidak kebanyak Saya minta Ngaji sekarang Ternyata Samian Nur Semoga ini Kafaro Tidak relax Saja Karena khasnya Ngaji Sandri Itu relax Mulai dulu Lama kalau ngajar Saya masih ingat Jawabannya Mbah Mun Aku itu Sering dikritik Orang Kata Mbah Mun Saya sering dikritik Orang Kalau ngaji Itu Guyan Kamu tahu kan Saya kira Kalau ngaji Kan sering Guyan Banyak Kaya khusus Yang kritik Saya Dia kok Kalau ngaji Guyan Kata Mbah Mun Yang tidak bisa Guyan Itu karena Ilmunya Pas-pasan Jadi melihat Kitab itu Sudah meruntes Sudah beropi Jadi tidak ada Waktu untuk Guyan Itu roh Kitab Apalagi dilihat Orang banyak Ilmunya Kan pas-pasan Itu pasti Nervous dulu Jadi justru Guyan itu Masalahnya selesai Kalau kamu Sudah alim Ngaji Kalau ahli Guyan Kayak apa Bisa Guyan Oh meriang Ini Yajibu Sudah pusing Ini Alakulimukalafin Sudah pusing Lagi Lama-lama Tadi Sampai Muridnya Bingung Pak Saya punya Anak Endok Karena Ejaan Latin Itu Kalau tulisan Pegun Itu Andok Sama Endok Itu Sama Dia bacanya Albedo Itu bukan Endok Endok Terus kata Kiainya Karena Tidak mau kalah Kan sama Nyuri telur Ya haram Nyuri Endok Ya haram Karena Tidak mau kalah Karena temanya Mencuri Mencuri Endok Sama Endok Sama 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 Yang repot Walillahi Mulkus Sama Wajah Arti Allah Punya Langit Wal Arti Lan Bom Karena Dia Bumi Dia bacanya Bom Ketika Diprotes Ya sama Langit Dan Bom Kan Ya sama Milik Allah Wah Repot Ada orang Seperti Jadi Untuk Mengkaji Untuk Mengkaji Fikhul Quran Itu Pastikan Status Halal Haram Nyadu Tanpa Itu Basis Maka Rimul Akhlak Tidak Bisa Seperti Tadi Kesunatan Senyum Bagi Seorang Perempuan Itu Harus Berbasis Halal Pada Orang Yang Halal Kalau Tidak Ya tadi Kalau Istrinya Nabi Saja Punya Aturan Enggak Boleh Senyum Baik Baik Sama Lelaki Yang Enggak Jelas Apalagi Yang Enggak Istrinya Itu Sudah Tak Tafsirkan Dia Tadi Mbak Yang Senyum Pada Ustadz Khairuddin Mau Tanya Istiqadu Tapi Mesti GR Ini Wah Berarti Seneng Saya Itu Kan Parah Itu Fayat Ma Lati Fikol Bih Marah Kalau Marah Santri Paling Banter Ingin Dinegah Kalau Marah Orang Nakal Kan Lebih Dari Itu Keinginannya Nah Makanya Ngaji Fekih Harus Minimal Itu Setengah Hapal Kenapa Saya Syaratkan Setengah Hapal Kata Ulama Ulama Belajar Ilmu Itu Gampang Kata Beliau Beliau Itu Belajar Sebagian Tapi Sampai Ahli Sampai Ahli Betul Kemudian Dari Kamu Ahli Itu Pola Polanya Akan Kamu Ketahui Karena Ilmu Itu Mesti Polanya Sampai Ya Polanya Itu Misalnya Begini Hukumnya Bohong Itu Apa Hukumnya Bohong Alhamdulillah Itu Termasuk Amatir Belajar Usul Bekenya Keliru Kalau Kamu Jawab Bohong Itu Ada Yang Wajib Ada Perempuan Mau Diperkosa Sama Orang Fasek Lari Sembunyi Di Rumah Kamu Seorang Fasek Tanya Kekamu Apa Ada Perempuan Kesini Kamu Wajib Bohong Wajib Jujur Ini Salah Asur Maka Kalau Dalam Analisi Susa Al-Qithbu Ya'atari Ahkam Al-Khumsah Dalam Bohong Pun Ada Ahkam Al-Khumsah Dan Itu Nabi Sudah Memberi Isyarat Tidak Termasuk Bohong Yang Mendamaikan Dua Kelompok Ada Sekian Contoh Yang Bohong Tidak Dihitung Dihitung Dosa Makanya Hadaddin Butoh Riwayat Kalau Menurut Logika Bohong Itu Harap Tapi Misalnya Ada Seseorang Fasiko Misalnya Lontek Nakal Jajian Sama Hidung Bilang Malam Ini Tak Boking Kamu Tak Bayar Itu Wajib Nepati Wajib Engkar Kalau Kamu Bilang Nepati Janji Itu Wajib Maka Saya Bilang Tadi Saya Rok Bukan Sama Gwesan Saat Ini Coba Ajarkan Bahwa Baiknya Nepati Janji Baiknya Senyum Harus Berbasis Halal Dulu Kalau Senyum Yang Melakukan Perayu Fasiko Ya Jadinya Haram Nepati Janji Yang Melakukan Fasiko Jadinya Haram Karena Janjian Untuk Melakukan Perzinaan Ini Kamu Harus Seperti Itu Jangan Turut Pak Surud Ini Amat Masalah Masa Kenal Saya Baru Ini Sudah Ngatur Ini Harus Pakat Yang Ngatur Kiyah Itu Dosa Pengguru Saya Jarang Ngatur Saya Kau Orang Lain Itu Bahmon Kalau Nimbali Saya Mesti Ini Nggak Ngundang Tanggal Jam Semoga Allah Mengampun Nggak Supaya Anda Sadar Bahwa Dibalik Aturan 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 Prosedur Juga Aturan Etika Benal Ulama Oke Aturan Prosedur Saya Harus Ngisi Jam Sekian Itu Aturan Prosedur Tapi Aturan Prosedur Tidak Mengalahkan Hukum Taklim Taklim Makanya Semoga Merubah Jadwal Ini Bagian Dari Kafaro Ya Saya Teruskannya Jadi Fekih Itu Harus Anda Terus Setengah Hafal Minimal Takrim Muin Baruk Setengah Hafal Ini Kamu Punya Basis Basis Kalau Basisnya Kuat Nanti Bisa Misalnya Begini Kalau Kamu Maknani Kosru Solat Itu Apa Coba Jawab Meskipun Amatir Kosru Solat Apa Gurunya Kita Tanya Nanti Kalau Tidak Tau Malu Kalau Murid Tidak Bener Kan Pantes Meskipun Nanti Tidak Bener Saya Nyalakan Gurunya Juga Coba Jawab Kosru Solat Itu Apa Maksudnya Gimana Dari Empat Menjadi Dua Kalau Dari Tiga Enggak Kan Dari Dua Tidak Bisa Itu Pengetahuan Standar Tapi Cukup Cukup Untuk Ngelamar Anak Pak Kaji Sudah Tapi Sebetulnya Ada Kosru Solat Yang Makna Lain Yaitu Minal Wujub Ila Tarkil Wujub Atau Minal Haram Menjadi Tidak Haram Atau Minal Ibtal Atau Muktilat Menjadi Tidak Muktilat Karena Ayat Itu Turun Ketika Perang Itu Ulama Taksir Itu Ijma Dan Ini Anda Pasti Tidak Tau Karena Gurunya Aja Belum Tau Itu Sebetulnya Ayat Itu Bukan Turun Tentang Rubaiyah Menjadi Sunaiyah Tapi Tentang Hamlud Gam Fissolat Tidak Boleh Tapi Gara Gara Perang Menjadi Boleh Bergerak Salah Sukharokatin Mutawaliyah Normalnya Gak Boleh Gara Perang Menjadi Boleh Maka Disitu Kosrusolat Adalah Minal Wujub Menjadi Dak Wujub Minal Ibtol Menjadi Dak Ibtol Tapi Kan Kita Dari Dulu Belajarnya Matiran Gini Jadi Sudah Kosrusolat Pokoknya Papat Jadi Dua Itu Sudah Pinter Makanya Di antara Terus Hanya Ayat Itu Kamu Harus Membawa Pedang Karena Padahal Membawa Pedang Ini Kadang Mulat Pedang Pedang Ini Penuh Dengan Darah Jadi Antak Suruh Minas Sholat Tentu Makna Pokoknya Seperti Tadi Empat Menjadi Dua Tapi Ada Makna Yang Justru Dibawa Oleh Sejarah Ayat Itu Sendiri Yaitu Normalnya Orang Sholat Tidak Bawa Darah Tapi Ditoleransi Saat Perah Gak Boleh Gerak Ditoleransi Saat Perah Misalnya Sholat Istiqbalut Seratus Atau Sepuluh Menjadi Tinggal Empat Jadi Khosru Misalnya Shara Itu Shihati Sholat Sepuluh Gara Gara Siddha Menjadi Empat Laminas Asroh Ilal Arba Ini Juga Khosru Faham Tad Tad Tidak Kalau Ilmu Yang Kelas Tinggi Nerangkan Ustad Nanti Murid Tanya Ustad Jadi Artinya Apa Kamu Bisa Mahami Gitu Kalau Mutabakhir Bil Arogiyah Karena Dari Awal Mananik Khosru Nyenda Nyenda Itu Bisa Tadi Dari Syarat Sepuluh Menjadi Empat Itu Juga Coba Dalam Sholat Siddha Yang Dikurting Berapa Yang Didiskon Bisa Gerak Lebih Dari Tiga Kali Boleh Hamlun Najasah Yaitu Hamlut Dam Boleh Tidak Istikbal Bahkan Mungkin Boleh Ngomong Dengan Kadar Yang Penting Untuk Keselamatan Orang Islam Misalnya Ada Orang Abu Jahal Mau Bunuh Ustadz Khairuddin Kan Bahaya Bagi Agama Ini Kalau Khairuddin Mening Meninggal Terus Kamu Bilang Ya Ustadz Memperingatkan Dia Supaya Tidak Dibunuh Karena Tidak Diagam Ajin Nabi Meskipun Ini Sangat Mufim Bukan Sekedar Karena Beberapa Kalimah Nah Seperti Ini Namanya Juga Qasru Sholat Tapi Kita Kadang Kadang Terjebak Qasru Sholat Itu Maknanya Dari Rubaiyah Menjadi Sunay Tapi Kalau Kamu Nanti Ngaji Tafsir Maksud Yang Sekelas Ini Jangan Hanya Tafsir Jalal Itu Nggak Ada Nanti Kamu Protes Bagus Pak Sudah Cari Dijalan Nggak Ada Yang Minimal Yang Tafsir Yang Belinya Sudah Susah Apalagi Bacanya Ya Kan Yang Belinya Sudah Susah Apalagi Bacanya Kalau Pakai Maktabah Samila Itu Kitab Bakil Orang Nggak Mau Modal Beli HP 3 Juta Mau Pas Mau Beli Kitab Banyak Pakai Maktabah Samila Itu Berapa Harganya 20 Rp Kriminal Menurut Saya Untuk Calon Ulama Itu Masalah Karena Kalau Tradisinya Ulama Kan Baca Kitab Di Takriri Dibandingkan Terus Di Mukobalah Kan Kalau Maktabah Samila Mau Takriri Dimana Apalagi Kalau Ada Tahrif Kita Ikut Tanggung Saya Itu Punya Kitab Ifsyat Karena Takut Kadang Tahrif Tahrif Potensinya Begini Makanya Saya Sarankan Kalau Kanda Ingin Mengkaji Tafsir Minimal Iana Itu Setengah Hafal Karena Dari Hafal Kenapa Saya Milih Iana Karena Dekat Sekali Dengan Kita Misalnya Sanat Saya Misalnya Saya Mbah Mun Mbah Karim Mbah Hashim Mbah Hashim Pernah Ngaji Syamah Futermas Syamah Futermas Ngaji Sayyid Tabibakar Syato Sohibul Iana Kalau Saya Sanat Dari Keluarga Saya Malah Mbah Saya Kandung Itu Pernah Ketemu Sama Sayyid Tabibakar Syato Pernah Ngaji Kalau Sanat Guru Memang Saya Harus Muter Sampai Lima Di Sida Kiri Juga Sama Mbah Istri Saya Namanya Mbah Murta Sama Mbah Mas Kamil Pernah Saya Tabibakar Syato Sama Saya Tak Cerita Misalnya Begini Ada Kitab Membuang Dengar Membuang Itu Kalau Anda Yang Belajar Seperti Ini Mungkin Buang Itu Aneh Karena Itu Kata Inti Tidak Itu Kata Inti Tapi Di Orang Arab Buang Itu Biasa Jika Tafsir Jalalan Selalu Mengatakan La Uksimu Biha Del Balad Tola Uksimu Biya Umil Kiamah La Zaidah Don La Di Fonis Zaidah Dalam Mukhawaratul Arab Mereka Bilang Law Orang Arab Itu Kalau Bilang Wawah Itu Tidak Marem Kalau Dik Dimukat Dimain Law Sehingga La Difonis Zaidah Tapi Problem Dikatakan Zaidah Begini Apa Betul Iya Karena Kebalikannya Juga Ada La Itu Ada Tapi Dilafad Tidak Ada Maksudnya Dilafad Tidak Tertera Misalnya Coba Kalau Kamu Maknani Tanpa La Orang Mampu Puasa Pun Maknani Tanpa La Makanya Tadi Muka Dima Saya Kalau Ingin Belajar Ilmu Cari Sisi Ekstrim Misalnya Kalau Kamu Kangkang Kejelek Bayangkan Kalau Untuk Cah Jelek Tau Tau Anak Kamu Jelek Banget Itu Itu Kan Cari Sisi Ekstrim Itu Kan Tau Tau Anak Kamu Nyesal Punya Bapak Dan Ibu Kamu Karena Pesek Keriting Bojomu Pesek Keriting Anak Afrika Nak Lanang Rap Terus Wedok Itu Kan Kamu Ikut Dosa Karena Membuat Generasi Yang Gak Laku Rabi Gara Gara Salah Makanya Sebetulnya Kalau Menuruti Logika Cah Wedok Agak Sunat Karena Nolong Merubah Agak Sunat Tapi Bisa Saja Cowoknya Ini Yang Haram Karena Memperburuk Karena Biasanya Kalau Yang Sahabatnya Besar Yang Jadi Karena Yang Wedok Cantik Yang Lanang Jelek Yang Semangat Yang Lanang Biasanya Anaknya Mirip Bapak Itu Masalah Kan Itu Kalau Menuruti Fekih Logika Tapi Fekih Kan Tidak Logika Riwayat Saya Teruskan Kalau Anda Tahu Di Fekih Yang Boleh Fidiyah Itu Kan Azamin Orang Yang Lumpuh Atau Asyih Asyih Sing Marot Sing Layur Jabur Uhu Kalau Kita Melotok Fekih Yang Boleh Bayar Fidiyah Orang Sudah Lumpuh Atau Syih Orang Tua Yang Gak Mungkin Sembuh Lagi Maka Dia Dianggap Gak Mampu Puasa Diganti Fidiyah Karena Ada Kepastian Fekih Demikian Sehingga Ketika Kita Baca Ayat Tetap Kita Baca Kenapa Kita Tahu Itu Karena Basis Fekih Kita Cukup Meskipun Tidak Ada La Tapi Basis Kita Mengarah Ke La Berarti Yang Menentukan Kamu Alim Basis Fekih Apa Basis Luhut Basis Fekih Kebetulan Cara Kalimat Biasa Yang Tidak Akam Syariah Tapi Buang Tawahi Tafta'u Tazkuru Yusuf Tafta'u Tazkuru Yusuf Ketika Nabi Ya'kob Sampai Setengah Buda Kata Anak-anaknya Sudahlah Kamu Itu Terlalu Selalu Iling Ingat Yusuf Tawahi Tafta'u Ayla Tafta'u Artinya Ada Membuang Di Dialog Dialog Biasa Kalau Dalam Dialog Biasa Bisa Dibuang Maka Dalam Hukum Juga Bisa Dibuang Kayak Ada Contoh Yang Mesti Membuang Ini Mujma'ale Maksudnya Secara Makna Mujma'ale Mungkin Ada Mengkaji Figur Quran Ada Ayat Di Bab Kalalah Itu Yastabtuna Kulillahu Yuftihkum Fil Kalalah Ini Meru'un Halak Alay Salahu Alay Dualahu Uhtun Falaha Nisumah Tarok Sampai Satrusai Terus Ditutup Yubayyinu Wahulakum Antadilu Coba Maknani Tamballah Sesat Semua Tarok Sekretaris Sudah Dikik Semua Coba Maknani Tamballah Yubayyinu Rangakan Sopo Allah Allah Memberi Penjelasan Antadilu Supaya Kamu Sesat Betapa Bodohnya Kita Itu Jelas Menyimpan Allah Dan Mujma'ale Gak Mungkin Kamu Maknani Tambah Karena Kalau Tamballah Maknanya Allah Beri Penjelasan Agar Kamu Itu Guru Paling Goblok Tidak Akan Segoblok Itu Akhirnya Tafsir Jalan Ya urun Urun Itu Urun Rembok An Sama Tak Terus Dikasih Biasanya Tafsir Jalan Kan Gitu An Terus Dipotong Ditambahi Lah Ini Diluar Kurung Karena Enggak Quran Yang Dalam Kurung Kurannya Terus Lah Itu Urun Ya Pasti Maknanya Musma'ale Membuang Lah Kalau Ada Yang Tidak Membuang Lah Pasti Punya Solusi Lain Yang Maknanya Sama Misalnya Gini Kalau Kamu Belajar Nahu Saya ulang Lagi Kalau Kamu Belajar Nahu Alfiah Saya Alfiah Saksarahnya Setengah Apal Karena Saya butuh Faham Kamu Milih Mana Buanglah Sama Buang Mutuh Populer Mana Di Nahu Ulama Nahu Ada Yang Milih Lebih Populer Buang Mutuh Misalnya Was Al Ahlal Korya Nah Misalnya Nah Makanya Ulama Daripada Buanglah Itu Gak Pati Luhutun Ma'rufah Gak Pati Dikenal Milih Buang Mutuh Artinya Terus Bilang Gini Yubayinu Wahulakum Karoh Hiyata Antadilu Allah Memberi Penjelasan Karena Allah Tidak Suka Kalau Kamu Terus Karoh Ya Gitu Nah Ini Kan Urusan Makna Urusan Pilihan Ruhut Tapi Semuanya Sepakat Maknanya Seperti Itu Tapi Ada Yang Milih Buang Ada Yang Milih Buang Mutuh Kira Kira Secara Rasan Aku Kamu Milih Mana Coba Mungkin Yang Dimaksud Allah Memberi Penjelasan Agar Kamu Sesat Kalau Menurut saya Pribadi Suka Buang Mutuh Karena Lebih Familiar Memang Buang Mutuh Di Bahasa Arab Familiar Bukti Galeng Gampang Di Bab Taukit Kalau Kamu Ngaji Nahu Bab Taukit Itu Semua Ahli Nahu Mesti Bilang Begini Yang Ahli Tidak Sampaian Yang Ahli Nahu Pasti Bilang Begini Taukit Itu Dipentingkan Untuk Memastikan Hagal Kalam Layak Tamilu Mutofan Bahwa Kalam Ini Tidak Terjadi Pembuangan Mutoh Karena Kalau Dalam Bahasa Arab Ja'a Zedun Bisa Ja'a Hulamu Zedin Atau Katibu Zedin Atau Tilmidhu Zedin Sampai Butoh Taukit Itu Sangking Seringnya Di Bahasa Arab Ada Buang Mutoh Sehingga Orang Arab Kalau Ingin Memastikan Zed Sendiri Yang Datang Harus Ngomong Ja'a Zedun Nafsu Karena Kalau Zedun Saja Bisa Artinya Katibu Zedin Atau Hulamu Zedin Berarti Bahasa Mutoh Populer Enggak Populer Sekali Sampai Ada Bab Tokit Untuk Menghilangkan Kemungkinan Itu Sangking Sering Sering Itu Kalau Kangkang Sedang Gaya Itu Kan Waw Sarabi Keluarga Ke Asad Barang Tanya Keluarga Yang Mana Ponanya Apa Cucunya Enggak Candel Karena Gaya Gayanan Harus Ngomong Seperti Itu Sehingga Dalam Level Ekstrim Ilmu Kalam Atau Ilmu Tauhin Saya Ulang Lagi Saya Mukaddimanya Tetap Sama Cari Sisi Ekstrim Dalam Mengkaji Satu Ilmu Cari Sisi Ekstrim Misalnya Kalau kita Tidak Buang Mudah Kamu Bisa Enggak Maknani Ini Secara Ilmu Kalam Ilmu Tauhin Wajah Robu Kawal Malaku Sofan Coba Maknani Tapa Buang Mudah Koy Allah Dirjen Wajah Alan Teko Sopor Buka Pengiran Siro Wal Mal 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 Baris Baris Jadi Sok Kiamati Allah Ber Baris Kriminal Kriminal Karena Disini Ada Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Atau Ayat Yang Lebih Ekstrim Lagi Allah Datang Di Segumpalan Awan Coba Kalau Maknani Tanpa Buang Mudah Berarti Kan Ada Takayuf Ada Takayuf Membahkan Allah Itu Kayak Makhluk Dibayangkan Kiamat Allah Baris Di Depan Sebagai Pimpinan Baris Terus Malekat Di Lungayak Terus Dalilik Wajah Rabuqa Wala Malaku Itu Salah Maknani Tak Geblok Wonge Mesti Orang Sehingga Mau Tidak Mau Kita Takwil Rabuqa Disini Erosulu Rabuq Sama Lihat Ditafsir Ahli Sunnah Wajam Rabuqa Erosulu Rabuq Amru Rabuq Saat Itu Datang Perintah Tuhanmu Dengan Arti Zat Karena Allah Sebagai Zat Layak Luh Fimak Anih Allah Wajib Mukhalafatul Nah Kalau Mahatali Mau Mengkaji Fakir Itu Juga Harus Mengkaji Lu Saya Mengkaji Kitab Usul Fakir Banyak Lubul Usul Jamul Jawab Itu Di Separa Akhir Pasti Tentang Lau Itu Kayak Apa Inna Kayak Apa Ka Anna Ya Mbak Karena Enggak Bisa Kita Mengkaji Usul Fakir Tanpa Tawa Aturan Aturan Luhat Karena Ilmu Itu Didapatkan Dari Quran Dan Quran Adalah Wa Inna Hulatan Zilur Rabbil Alamin Nazal Bihir Ruhul Amin Ala Qulbika Lita Kuna Min Al Mugbir Bilisan Arobi Mubin Jadi Haydal Quran Al Lisan Arobi Kamu Enggak Tau Luhat Gak Bisa Makanya Pernah Ada Khotib Amatir Kalau Ketemu Siap Pasti Tak Bihaga Atau Tak Penjara Bukan Sekedar Tak Bihaga Tapi Tak Penjara Itu Ada Khotib Amatir Mendalil Ketika Khotbah Yaitu Dia Mungkin Saking Goblok Nya Khotib Pesenan Karena Gak Tau Lah Atau Baru Habis Dimari Istri Jadi Goblok Karena Penyumbang Kegoblokan Para Kya Itu Istrinya Itu Sudah Jelas Itu Kata Pak Said Profesor Pintra Koye Ini Kalau Kata Pak S. Muzady Masyur Ini Ada Banyak Profesor Menjadi Goblok Karena Istrinya Sudah Belajar Teori Macem-macem Pas Mau Ke Kampus Dibentak Istrinya Sudah Di Kampus Blank Ilang Gitu Ilmu Sudah Disiapkan Bentak Tuntas Itu Itu Saya Punya Cerita Dari Bapak Dulu Para Kya Itu Pernah Ngaji Di Dalam Di Rumah Kya Itu Biasanya Kalau Pas Latihan Nghia Itu Riskinya Kan Belum Lancar Karena Biasalah Diuji Sama Allah Dia Agak Miskin Atau Miskin Betul Itu Istrinya Kan Marah Marah Karena Ngajinya Di Rumah Itu Sampai Istrinya Santrinya Itu Dengar Ya Sekono Anakmu Pakah Kitab Maksudnya 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 Akhirnya Terus Kya Nya Bila Ngaji Pondok Jadi Ngaji Di Pondok Itu Karena Tragedi Itu Awal 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 Peralian Dari Rumah Pondok Sampai Itu Kayak Jadi Mujmah Kalau Ngaji Di Pondok Sampai Karena Itu Tegangannya Lebih Lebih Aman Lebih Aman Jadi Kalau Ada Kiai Berani Ngaji Di Rumah Jam Belanja Kalau Habis Sisa Enggak Keren Karena Istri Sudah Mandi Sudah Aman Semua Setengah Tujuh Pagi Kalau Ada Kiai Berani Ngajar Di Rumah Jam Jam Belanja Itu Tak Puji Apalagi Berani Di Istri Kedua Tambah Hebat Ada Yang Berani Terus Gak Ada Masalah Disembunyikan Banyak Saya Teruskan Disini Ada Yang Hafal Koran Santri Kamu Gurunya Hafalkan Itu Masalah Gita Muridnya Hafal Gurunya Si Khotib Tadi Dalil Begini Wala Tang Tikhul Musyrikati Hatta Yukmin Yaitu Tentu Nakaha Itu Hanya Mutadi Lima Fulin Wahid Yang Binafsihi Yang Apa Binafsihi Kamu Harus Belajar Saya Bisa Tafsir Seperti Ini Barokanya Saya Pernah Nagri Alfi Sampai Sekarang Saya Masih Belajar Elal Kamu Jangan Kira Saya Sampai Sekar Masih Belajar Karena Saya Tahu Ilmu Ini Sudah Mau Mati Karena Yang Mahatali Haja Tidak Mesti Bisa Apalagi Yang Enggak Padahal Maknanya Mahatali Itu Kelas Tinggi Tinggi Bingungnya Ilmunya Tahu Al-alifi Takhayyur Aw-fi Lapa Tahu Al-alifi Kalau Dalam Ilmu Balagwa Kalau Makmul Dibuang Itu Umum Al-alifi Apa Kan Tahu Karena Makmul Dibuang Ini Bukan Saya Umum Jadi Harusnya Sampai Tanya Pak Ini Alia Tanya Alia 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 Karena Tadi Kadang Santri Tidak Berani Boyong Saya Pernah Punya Cerita Unik Dari Mbah 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 Nah bisa saja sama meneruskan Mahathali itu bukan karena nyari ilmu Jadi khusnudun itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblek gitu Saya nggak tahu, coba niat kamu Mahathali itu nyari ilmu apa daripada di rumah nggak jelas Nggak, nggak usah dijawab Ya, wala tangkikul musyrikati hatta yu'min Terus wala amatum mu'minatun khairum memusyrikati walau ajabatum Karena depannya wala tangkikul Berarti maknanya kan gini Wala tangkikul lan ojone kayo sirokabe ayuhal mu'minun Karena khitabun liljam ilmu dhakar ya khitabun liljam ilmu dhakar Al musyikati yang piro-piro wedok musyrikah Perempuan musyrikah Nah karena depannya bifat hita Saya ulang lagi karena depannya bifat hita Ayat yang kedua atau aliniyah kedua ya Aliniyah kedua atau kodiyah kedua Itu tetap dibaca wala tangkikul musyrikih nakata yu'minu Tetap dibaca wala tangkikul Itu sehingga orang A'robiyah gak hafal Quran Tapi dia malakah bil A'robiyah Saya ulang lagi dia ada ahli Quran Tapi malakah bil A'robiyah Karena dia dhawqus salim al-urbul khulsu Dia orang Arab asli Yang belum tercampuri oleh mu'arrab Oleh Arab-Arab palsu Tidak Arab mu'alladin kalau dalam bahasa balafu Terus bilang gini Ya khotib katanya Pak khotib Apa betul itu Quran Kalau itu betul Quran Saya kecewa dengan Quran Karena maknanya menjadi gini Walah tangkikulan Ojo nekai siro kabeh para mu'min lelaki Karena kitabu ini jamil Muzakar Al-musyriki naeng lanangan Musyrik Yang mau neka sama lelaki musyrik itu ya siapa Mbok gak usah dilarang Ya gak akan kita lakukan gitu Mas Artinya gini kan menjadi gak mutu kan Misalnya sang anda ini Congkang Ini kan kalau disini Bahasa Madura kang ya kang sama Kang ke joneka Mbok pak khoy rudin Nggak usah dilarang juga Enggak akan kamu lakukan Bisa muta-muta kamu Kalau neka sama lelaki Tapi kalau dibaca Bifat khitak Maknanya seperti itu Kalau bifat khitak Maknanya Seperti itu Maka semua ulama Kuro ijma Seolah lagi ijma Bacanya bidom ijta Sehingga maknanya gini Walah tungkikho Lan ojo nekahno siro kabeh poro wali Terus mafuk awalnya Dibuang Banatikum yang pira-pira anak waduk siro kabeh Atau mauliyatakum yang waduk siro kabeh Jadi Hadiyil ayat khitabunil awliya Walah tungkikho ayuhel awliya Walah tungkikho lan ojo nekahno siro kabeh poro wali Banatikum yang pira-pira anak waduk siro kabeh Bok nekahno al-musyrik yang ngelanangan Musyrik itu baru benar Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim Ya orang alim itu bisa saya bisa Pak Heruddin Tapi andekan dipoling pasti orang milih saya Maksudnya sementara ini Tapi nanti gak tahu saya Kalau dia sergeb terus nyalip saya gak tahu Tapi itu agak mohal Ya setidaknya mohal adatan Bukan mohal yang Mokhal adatan ya Bukan mohal yang kot'an Tapi mohal apa? Aklan Ya bukan mohal aklan ya Terus ada kiai bilang gini Enggak itu yang salah Enggak korannya kotel Itu semua koran Bacanya bidomid Maka kalau sementara mengkaji koran Itu harus seperti ini Cari sisi ekstrimnya Betapa fatalnya kalau kita salah Harukat Tapi dengan membayangkan gitu Karena salah harukat kan Buruk betul gitu Karena maknanya jadi Jadi parah ya Bisa berubah Sehingga kita Tapi karena orang kadang Walatang ihu itu Bifat hita Terus belakangnya ikut dibaca Walatang ihu Coba kalau kena Orang Arab yang masih Murni Itu istal betul Karena maknanya menjadi Dan jangan kalian menekah Sama lelaki muslim Gak usah dilarang ya Ya gak akan terjadi Nah terus Kembali lagi ke fakih Jadi Pastikan fakih dulu Nah Kalau fakih sudah dipastikan Kamu baru tahu tentang Luhutul Arobi Atau Istiqmalul Arobi Atau Luhutul Arobi Tapi saya bahasakan Lisanul Arobi Saya beri contoh terakhir Ini kan kebetulan Gak dibatisi Kalau saya dibatisi saja Mau mengakhiri Ini saya biasanya Kalau ngisi ya 35 menit Ini tinggal 5 menit Ini terserah Ustaznya Ada sesi tanya Atau enggak Kalau ada sesi tanya Resikonya Yang goblok Kita goblokin Itu resikonya Kedua Gurunya Ratanggung jawab Nganti Takok Ngenteni Ngundang Kiai Karena gurunya Nakalan Gilem dicucup Gilem dihormati Tapi kalau ada muskil Nyiwa Kiai Itu Minsui adabi Pasti guru yang Enggak baik Dicucup Mau Dihormati Mau Ketika ditanya Duh Agus Bajar Itu Enggak akhlak yang baik Itu Tanyakan siapa saja Itu Akhlak yang Enggak baik Pasti seperti itu Enggak akhlak yang baik Tapi kalau akhlak Enggak baik Kita ikhlaskan Terjadi ya Mongkuh Tapi Saya maafkan Begini misalnya Pastikan Pastikan bahwa Hukum Ini kan Jurusan kamu Kan Fekih Waw Sulih Dan katanya tadi Fekih Tafsir Saya pastikan Tafsir itu gampang Pastikan kamu Itu alim Fekih Ya tadi minimal Setengah hafal Tidak harus hafal Betul Tidak mungkin Potongan Tidak mungkin Setengah Ini bukan Suhutan Bukan Suhlyakin Kalau Suhutan Masih baik Suhlyakin Lu Sama Tersinggung Biasa Bang Saya Hanya Ngomong Hati Saya Tetap Fusnud Bedanya Ulama Sama Enggak Gitu Ulama Itu Relax Tapi Hatinya Salim Al-Qolbi Salim Sari Kalau Orang Munafek Lesanya Bagus Tapi Hatinya Jelek Jadi Kalau Saya Lesanya Bagus Terlalu Bagus Malah Bahaya Karena Khatnya Orang Munafek Lesanya Saya Ngawur Masih Ada Ilmunya Saya Ngawur Sama Kamu Enggak Ngawur Masih Benar Saya Ngawur Karena Ngawur Pun Ada Apa Ada Ilmunya Itu Dulu Rasulullah Kalau Sedang Sumpak Itu Yang Sekililingnya Nyari Sokhabet Setengah Ngawur Karena Abu Bakar Terlalu Sopan Untuk Bisa Bikin Rasulullah Tertawa Umar Makanya Rasulullah Sumpak Hazin Kelihatan Karena Yang Dipikir Banyak Rasulullah Termasuk Mikir Sampai Karena Kuota Amalnya Nggak Cuk Sampai Rasulullah Nangis Nangis Minta Sava Kalau Nanti Mikir Diri Sendiri Sudah Selesai Langsung Masuk Surga Di Depan Yang Agak Ribet Kan Mikir Nyafati Sampai Kalau Nyafati Saya Agak Ribet Karena Orang Hafal Koran Sudah Dapat Porsi Sudah Sudah Anggap Ati Ribet Yang Ribet Ini Coba Sampai Atas Nama Apa Kalau Habir Husein Kan Atas Nama Cucunya Kalau Ustadz Herudin Atas Nama Ustadz Kalau Mbak Atas Nama Kaum Lemah Sampai Atas Nama Mustad Avin Sudah Diikutkan Partai Lemah Saya Teruskan Pastikan Hukum Itu Secara Fekih Apa Kalau Secara Fekih Kamu Sudah Hafal Nanti Menakwil Koran Takwil Itu Bisa Maknanya Tafsir Bisa Maknanya Tahmil Nanti Saya Jelaskan Itu Pasti Gampang Misalnya Begini Muharr Rom Itu Nekah Itu Ada Berapa Kan Ada Tujuh Yang Binasab Ya Muharr Rom Itu Kan Ada Tiga Sebetulnya Muharr Rom Jumlahnya Berapa Tujuh Ada Jumlahnya Juga Tujuh Ada Karena Bisanat Ya Karena Apa Terus Yang Terakhir Ada Haram Tapi Tidak Nekah Haram Tapi Tidak Nekah Kayak Kamu Nekah Mbaknya Otomatis Tidak Boleh Nekahi Adiknya Selagi Masih Sah Dengan Mbaknya Makanya Nunggu Mbaknya Mati Jadi Kalau Mbaknya Mati Betul Tidak Tau Semoga Tidak 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 Kalau Adiknya Cantik Mbaknya Jelek Mati Dulu Itu Kasah Terserse Bisa Nyilidiki Itu Ya Itu Kita Pastikan Itu Pastikan Sehingga Kamu Apal Muharr Tidak Jadi Kalau Orang Arab Bila Itu Tujuh Tapi Kalau Orang Jawa Cukup Empat Empat Karena Orang Jawa Hanya Ngetong Ibu Putri Saudara Bulik Hanya Empat karena orang Jawa bulik dari bapak atau ibu namanya juga bulik, kalau orang Arab bilang dari bapak ammah dari ibu kholah maka menjadi lima orang Jawa hanya bilang keponakan keponakan, orang Arab bilang banatul ahri jadi kalau orang Jawa bilang lebih simple karena ammah sama kholah dihitung satu ya kan bulik, ponakan dihitung satu, sementara di Arab dihitung dua terus Rodok, terus tadi Musohara, terus Minhaisul Jamu kita ketika ngaji takte, Jamu itu diteruskan tidak sah menjamu baina makhrumaini, tidak direseksikan baina lukhtaini, tapi baina makhrumaini tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan makhrum, pengandainya gimana imro atani sing laufuri tot ifdahumata karon, tidak boleh jadi yang dikatakan dua makhrum apa? dua perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nekah berarti misalnya apa? mbak sama adik andekan salah satu lelaki kan gak boleh nekah keponakan sama bule andekan salah satu lelaki kan gak boleh nekah perempuan dengan bahnya andekan salah satu lelaki kan gak boleh nekah nah tapi koran hanya ngertikan wa'an tasma'u baina uhtaini illa ma'kod salah tidak boleh mengumpulkan dua saudara andekan anda terjebak tekstualistik maka anda hanya mengharamkan jamu baina uhtaini dan itu bahaya betul cara fukih kriminal besar ya karena kamu berarti menghalalkan orang menekahi perempuan berbarengan dengan bule kadang kan bule juga masih cantik ya atau misalnya yang kamu nikahi umur 17-18 bulenya umur 30 terus cantik bulenya terus ah bulenya sekalian atau nikahi bulenya terus ponaannya cantik kalau sama banyak kayak enggak ya kan 17 versus 70 jadi gak usah dilarang kayaknya keterlaluan bayangkan aljam'u bainal mar'ah wajad datiha itu nunggu kelainan maksudnya itu nah pertanyaannya begini kalau tidak anda tidak mahir bil fikhi saya ulang lagi anda tidak mahir bil fikhi maka ayat wa'antaj ma'u bainal uhtain termasuk ayat muskilah atau anda tidak mahir bil fikhi bahkan anda ifta' secara menyesatkan yang haram itu jamu bainal uhtain karena itu yang mansus di koran kalau bainal mar'ah wa'amatiha gak ada di koran wa'kholatiha gak ada itu sesat dan menyesat itu wajib diboyong kalau bodoh sini wajib diboyong dan harus gak dapat ikat ke surga kecuali tobat ya tentu maka ajaran kita gak boleh orang terjebak tekstualistik harus ada ilmu usul nah barokahnya kamu hafal fakih tadi maka ayat wa'antaj ma'u bainal uhtain kamu fakih ini min itlatil ba'di wa'iro datil kul jadi ketika Allah mengatakan uhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil mukhar romat tapi wa'iro datil kul jadi uhtain bukan dengar makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal mukhar romat dong ya jadi coba artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fakih jika tidak terjebak bainal mukhtib makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa'ammatiha wala bainal mar'ati wa'kho lahdiha tapi Nabi memang gak menambahkan wajah datiha karena Nabi tadi tuh tau lah kalau itu banyak orang gak waras yang bayangkan kan gak usah dilarang juga pasti orang gak akan melakukan itu lah kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20 banyak umur berapa coba sudah 70 kan gak usah dilarang juga gak kebayang kan ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nih kaibahnya juga itu jadi saya ulang lagi ya kalau kamu ingin mengkaji apa tafsir ya pastikan fakih itu ngelotok anturikol sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim muhim itu memberi salah cipta corokim kan ini kenapa kalau muhim kejauh mana ini muhimun lafat semua ini salah cipta lafat yang gohirnya itu memberi salah paham muhim itu dilarang ya kayak tadi lho ya kayak tadi lho wantaj me'om benal uhten kan hajil ayat tuh himu seakan-akan yang haram itu hanya jamu benal uhten itu apa kalau bahasa Madura apa itu bahasa Indonesia gak bahasa itu bangsa Indonesia ada bangsa Madura yang penurut bangsa Madura kalau tadi makna bangsa Indonesia pokoknya seperti itu jadi kepastian makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad mulai sekarang ada Agus Azaim mulai dulu ada ada semuanya lah Agus Bawaid tradisi guru kita ini sudah benar orang itu gak boleh belajar tafsir jalan lain sebelum belajar Mabatik Fikiyah pesolatan sulam taufik sulam safi'inah sekarang itu termasuk minal fitan termasuk fitnah besar sekarang orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir saya ini kecelok ahli tafsir tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar Fekih saya sampai sekarang masih ngajar muhazzab ngajar Fadul Wahab bahkan kitab terkecil Fekih pun saya ajarkan itu sulam taufik saya ngaji tafsir hanya dua minggu sekali itu pun saya mesti ngomong Fekih karena takut tadi takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir tidak ngomong apa itu termasuk ngaji khasya tafsir itu mesti ngomong Fekih bahkan Pak Koresyihab Profesor Koresyihab mengkagumi saya dari segi saya selalu ngomong Fekih karena tadi tidak kebayang tafsir ini kalau tidak dikawal Fekih coba misalnya kalau kamu secara lama bilang oh ini jelas Allah hanya mengharapkan Fekih kalau boleh boleh kan ya masih cantik itu kalau saya jadi kiainya saya langsung sujud sama Allah ya Allah jangan kasih tiket surga bukan sekejar tak boyong kalau tak boyong masih bagus tapi kalau kita ngelotok Fekih secara Fekih sudah angzohri kolbin pasti tahu jadi ketika Allah menyebut benal ukhten mewakili makna benal mahrumen apa benal mahrumen itu kan sama seperti Nabi yang dikantau hanya yang hajar aswat mana ini semua kak berapa yang mengubungi hajar apa hajar aswat itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu sama seperti Nabi orang baik adalah yang memegangnya anak yatim ngelos-ngelos kepala anak yatim maka ngelos-ngelos pisau yang tidak maksudnya ngelos-ngelos itu bukti taruh sayang sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya jadi ngelos-ngelos itu sambil ngasih 50 ribu atau ngelos-ngelos repot ini kiaian cah yatim dikumpul karena hadisnya mau masyur masyur si yatim yaudah seperti itu masyur waibaratun anit taruh wa taruh yaum min ayakuna infakon awwairah infak ya harus seperti itu mau gak makanya terus dipodok-bodok diajarkan balah balah kalau gak diajarkan balah coba kalau kamu gak ngaji balah ayat ini maknanya nakrah kamu masuk neraka tak jamin masuk neraka nanti tak pesen kani malekan-malek bagian ngurusin neraka suruh mendaftar di depan coba kamu maknanya tanpa balah yukhadi'un allah wahu akhadi'uhum coba yukhadi'un ambodoni sopongakya allah wahu ala n'utai allah yukhadi'um bodoni mereka coba mereka menibu Allah Allah balas kan kacau seperti itu ulama balah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wahuah khadi'uhum tapi dengan makna yang berbeda jadi makna ini wahu khadi'uhum yang membalas tipuan mereka padahal kata membalas itu tidak ada di situ tapi kalau kamu maknanya khadi'uhum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai itu kafir berat bukan kafir ringan nah makanya kalau kamu mau belajar balah cari sisi ekstrimnya betapa bahayanya kalau tidak belajar balah maka wahuah khadi'uhum kamu akan salah makna juga begitu juga diwantas ma'u benal jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ekstrimnya supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu pasti ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga saya dimaafkan oleh Gus Bahak dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau karena betapapun kata beliau aturan kosedural ya harus tetap di bawah taklim-taklim tapi karena saya bukan moderator amatir ya jadi karena bukan moderator amatir saya pakai yang satunya bahwa ahlak itu harus di bawah hukum dan dalam konteks Masa Waro ya moderator adalah kekuasaan tertinggi tapi sekedar nambah cerita itu Gus di Madura ada seorang yang ada ada orang Madura sudah haji sebelum sampai di rumahnya dia mesen ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya tetapi jangan yang sudah ekstrim aku suka yang ekstrim jangan misalnya itu aku tahu sudah terus jangan juga itu aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer akhirnya santrinya itu mikir buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim akhirnya langsung dia temukan ayat dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang ayatnya adalah maka tidak ada dosa nah ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim gobloknya yang ekstrim baik silahkan dua pertanyaan dua-dua penanya ya bu Susen putri juga ada silahkan kalau ada ya satu putra satu putri kalau putri gak ada udah apa-apa ya Husein bukan mili santri putri silahkan silahkan Ustadz Herudin siapa Ustadz Ustadz saya persilahkan dulu dari Ustadz Asror dulu Ustadz Ustadz biar tak azim biar saya tak apa-apa hati hati apa-apa hati hati saya termasuk muhmi beliau saya sering mengikuti kajian-kajian saya pernah mengikuti jadi ketika beliau mengotip di sejarah film arif waktu beliau isi di dirbola balik biru kemudian saya langsung cari kritiknya sejarah film arif karena memang selain curi belayang saya serupakan tapi insya Allah itu sudah dipahami sejarah film arif saya banyak berterima kasih karena waktu dimana hari ini saya belum tahu kita sudah berterima kasih yang dibaca disini sehingga ketika bintangkan sejarah film arif tidak terlalu sulit seperti memahami berlumur sulimah beliau salah satunya adalah ayat yang dibaca Ustaz Wahid tadi kemudian disimpulkan bahwa apa namanya jangan sampai tidak maka saya buka kalau tidak terlalu sulit tidak saya tidak berdua Kalau tidak bagus setelah itu, semua kemah jadi rungkuk Pahalutin itu kan kebanggaan agama Meskipun benar-benar mengatakan dengan sombong-sombong itu Karena sudah dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa Ustaz Apaget ini di kalangan kita, Ustaz yang paling top Tapi ketika kusbah, ya di alim saya, itu biasa saja Kusbah ini sudah namanya saja Bahaudin Jadi, di ayat tadi itu, pola runga-rungan lain pun Dan diceritakan di situ memang dulu ada patung-patung Waktu itu seingkat disimpulkan pada ulama bahwa Tak berhati Tak berhati Tak berhati Lihat ini batin Itu nama-apakan Tak berhati Apa nama-nama Tak boleh Tak boleh Tak boleh Tak berhati Tak boleh Tak boleh Saya Ini jadi penontin Yain Yang saya tanyakan dulu ini Dalam kitab Pajuri Dalam kitab Pajuri Dalam kitab Pajuri yang paling Yang sering dikaji teman-teman mahal Ini isi Al-Quran itu kan cuma sembilan Oh.. Iya.. Kalau disini kan cuma 9 Mulai dari halal haram Kemudian pisau Kemudian Tak.. Tandir Tak usia gak kata 9 Saya lupa itu disingatkan oleh.. 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 Syah Abaduri disingatkan Tapi tadi.. Dahil lagi.. Gak aku mau diseru Tapi itu ada.. Nanti saya.. Dipap.. Dipap head ya Dipap head nanti saya Persilahkan ke teman-teman Dipap head Itu di bajunya ada Siiran tentang isi isi al-Quran Cuma ada 9 Sehingga Bagi beliau Kan karena sudah ada halal haram Dan begitu Itu ketika ada isof Al-isof kira-Quran Dijadikan hukum Seperti tadi itu Itu menjadi Suatu yang Sepertinya kurang Seperti ini lagi Cerita tentang Cerita tentang Nabi Ayyum Nabi Ayyum Nabi Ayyum itu Al-isof kud Diyadikan hukum 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 Gusbahak ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai roh isyuriah PBNU. Dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MUC dan seterusnya. Padahal Ustaz Khoyruddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MUC. Iya, terima kasih. Itu berangkat dari Gusbahak sebagai roh isyuriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NUAN yang telah dirumuskan oleh Hadratus Sheikh Qasim As'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab, berarti diragukan ke roh isyuriah hanya. Di dalam risalah atau konon asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa Secara keagamaan, NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus? Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tesawuf. Nah, dalam fikih misalnya, NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asyafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Wafatnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya di tahrif itu Gus. Umurnya bang Sabi'i berapa? Umurnya bang Sabi'i berapa? 63. 24. 24. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Umurnya bang Sabi'i tahun berapa? 50. Pokok 50 lah. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Ya pertanyaannya gini Gus. Pertanyaannya gini. Bahwa sistem bermazhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas. Yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan. Imam Malik menggunakan Amalu Ahlil Madinah. Nah ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi inter minus istilahnya itu. Di satu sisi pakai Qiyas, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu. Menerima Amalu Ahlil Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu, Landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam, Dalam bermazhab Abu Hanifah, Itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlu Sunnah wal Jama'ah, Atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas disitu, apa Gus? Kalau misalnya Qiyas hamlu maklumin ala maklumin, Sebagaimana dalam goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud Qiyas dalam rumusan Ahlu Sunnah wal Jama'ah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu. Kan ada kontradiksi gitu. Kalau Qiyas diterima istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Buz Bahak paham ya. Ini yang semoga yang nolar itu bukan hanya GR-nya ya. Tapi juga ilmunya belah semoga nolar. Saya persilahkan kepada Qiyas. Tidak dijawab gurunya aja cukup. Tadwahir, Tadwahir. Yang ini? Hussein. 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 Tapi gak cucunya Nabi yang. Hussein. Karena ini juga Hussein. Hussein juga. Ini Hussein juga. Hussein. Ustadznya bingung. Santrinya. Sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong itu yang sudah ada bingung-bingung. Tapi ya gak apa-apa. Saya maafkan. Memang. Itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Saya jawab tadi yang dari Ustadz. Astror, Astror. Itu yang penuh misteri. Astror. Astror. Astror itu maknanya kan banyak rahasia. Itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Gak tahu punya misteri apa. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa. Sama yang ulangi. Apa? Begini ya kitab sajarah tulma arif. Tadi kutipan Anda tak luruskan Itu teknya di Sajar Ma'adil Judulnya itulah yutraqul haqquli ahjilid batil Itu mesti persis begitu Yang kamu tadi pasti tidak persis Saya ini hafal Quran Jadi ingatan saya normal Terus berhalanya namanya apa Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwa Isaf dan Na'ilah Kamu tidak ingat Gitu kok jadi guru Maksudnya itu Mungkin jadi gurunya sah Karena muridnya lebih bodoh Tapi yang tidak sah itu gini loh Uang kelas gitu kok melawan saya Sangat tidak sah Jadi ibaratkan Itu masyur itu dawe ulama Jadi dari cerita Kemudian di iqtibar itu maslakul Aqyar Manhatnya orang-orang pilihan Sehingga cerita ini sebetulnya Izzoh atau mau izzoh atau kisoh ini menjadi iqtibar Dan iqtibar masuk yang Di antara yang sembilan itu Misalnya begini Misalnya begini Itu kalau bapak saya masih sugeng Sampai gini dibiarkan Bapak itu pernah sama saya mau manggil Sandri Kemudian kok di kangkang itu baru guyon Itu bapak balik Kembali ke dalam Tidak jadi manggil Padahal mau manggil karena ada tamu Di surung lain itu Kata bapak gini Pak kenapa kembali Sandrius fakir Radiduwe Kok iso guyon itu barang mewah Maka mengganggu Itu haram katanya Uang fakir yang ngono kok iso seneng Itu luar Mengganggu kesenangan orang fakir Adalah dosa Makanya kalau Sampai DR mengalahkan saya Karena itu satu-satunya Cara Sampai untuk merasa apa Menang Saya tidak usah merasa menang Sudah pasti menang Merasa dan merasa Sudah menang Ya coba polling saja Gusbah sama Ustadz Asro alim mana Saya tidak usah jawab Saya tidak usah jawab Pasti menang saya Bukan saya yang memenangkan Dia memang menang Buktinya gampang kan Sampai mengundang saya Atau mengundang Ustadz Asro Jadi yang angkuh itu Sampai bukan saya Jadi Iktibar itu Mas laku ahli lakya Termasuk yang saya kagum Dari kitab sajaratul ma'rif adalah Ketika malam itu ada rapat Dengerin ya Malam itu ada rapat Bahwa besok Musa harus ditangkap Di antara yang rapat itu adalah Ada rojulun Yang disebut Karena dia ikut rapat Kemudian dia bocorkan Ke Nabi Musa Wajah Min aksal madinati Satu-satunya itu Yang Itu Itu si rojul ini Pagi-pagi mungkin Bukan pagi ya Setelah rapat itu Langsung bergegas Memuji Nabi Musa Besok kamu akan ditangkap oleh tentara Dan kamu akan dieksekusi Kamu kok tahu Saya ikut rapat Tapi karena dia masih Yaktumu apa Iman Itu oleh Itu kan cerita ya Kita sepakat ya Itu apa Cerita Kisok Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam Yang punya gelar Sultanul Enggak keliru Sultanul ulama Ini mesti salah guru Sultanul apa Ulama Yang penting kita Jangan sampai jadi Sultanul Juhala Karena ini belum ada presidennya Raja Wali sudah ada Sabul Qadir Raja ulama Ada Izzuddin bin Abdissalam Kayak Raja Bodoh Itu terlalu banyak Makan Kompetisinya susah Karena terlalu banyak Yang jadi apa Ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam Yang diambil contoh itu Yas A nya Maka di ayat itu Beliau mengebabkan Babul Musa Ro'ah Ilahi Fiddimah Bab pentingnya bergegas Untuk menyelamatkan Mengalirnya Darahnya seorang mu'min Jadi yang dia simpulkan Dari kata Yas A Bahwa untuk menyelamatkan Darah itu Orang-orang Tidak boleh sesempatnya Tapi harus Yas A Yas A itu bergegas Itu kan dari Kisok Menjadi Istidlalun Fikiyun Menjadi Istidlalun Fikiyun Atau Amrun Fikiyun Allah tidak mengatakan Yam si Tapi Yas A Karena pikirannya Rojul tadi Jangan sampai Menangkapnya Malau Fir'on Mendahului Larinya Musa Maka disini Yas A Tidak dimaknani Sebagai hanya cerita Tapi kesimpulan Secara Oke Bahwa untuk menyelamatkan Darah itu harus Yas A Harus bergegas Nah itu contoh Jadi kalau saya menanya Sajarutul Ma'arif itu Ikut partai mana Itu ikut partai Itibar Dari sembilan itu Ikut partai apa Itibar Yang kemudian Wakud Biyatikadikstan Hilah itu boleh Asal dibolehkan Allah Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin Hilah Tapi Allah yang mengajarkan Hilah Nah kalau Allah yang mengajarkan Itu menjadi halal Berdasar kesalahan Masing-masing Caman tahu gak Ceritanya Nabi Ayub Sama istrinya Apa setengah tahu Apa Oh setengah tahu Ini yang setengahnya Tak tambah lagi Istrinya Nabi Ayub Itu cuantik Cantik sekali Karena memang Sunnahnya Ulama itu Memang punya istri cantik Entah sunnah itu Dengan arti kesunatan Entah tegdir Tidak tahu Jadi Sama gak usah tanya Istri Guswa gimana Ikut sunnah itu Karena nanti kasihan Kalau istrinya jelek Tersalumni Istrinya cantik Kan kayaknya ngenes Kasian Yang cantik juga Kasian Nyumi tangan Orang yang lebih Gak cantik Ceritanya Ceritanya gini ya Dari kejahuan Ya saya ulang lagi Dari kejahuan Itu Istrinya Ayub Ini ngomong-ngomong Sama lelaki ganteng Padahal itu Aslinya Jibril Singkat cerita Si istri ini Karena Ayub ini Sudah diibergo Masyarakatnya Dengan cerita-cerita Seperti itu Pokoknya kita Mempercayai versi itu Setidaknya Ngikuti ulama Yang mempercayai itu Di antaranya Syekh Nawawi Bahwa memang Nabi Ayub Diusingkan masyarakatnya Sampai Ya sampai kesulitan Secara finansial Ekonomi Dan ketahanan pangan Terus istrinya Itu kerja Dapat uang Kerja dapat uang Suatu saat Sampai pada Level ekstrimnya Gak dapat pekerjaan Gak dapat uang Kebetulan Ada anak raja Yang Rambutnya itu Brodoli Yang gak punya rambut Terus Saya membayarkan Siapa yang rambut terbaik Mau dibeli mahal Akhirnya Istrinya ini Menjual apa? Rambutnya Ya tadi Kalau orangnya cantik Ya rambutnya cantik Kalau cantik Terus keriting Bulat kan susah Kalau keritingnya Gak pas Kalau pas Tetap cantik Ketika dijual Terus dapat uang Dan itu Di atas rata-rata Si Nabi Ayub Ini curiga Bawaan seorang Suami Yang punya istri cantik Kalau jelek Kan gak gampang curiga Terus dunjar Keriting Welek Kan suaminya Gak gampang curiga Kok dapat uang Banyak ini dari Mana Singkat cerita Dengan tanda kutip Kesalahfahaman ini Menjadikan beliau Agak latah Agak latah Bersumpah Kamu akan Sabukul Akhirnya Allah ini Yang Ayub Orang Soleh Jemburu itu sah Karena seorang lelaki Seorang suami Pilihan-pilihan Istrinya juga Sah Allah gak ingin Orang Solehah Seperti istrinya Ayub Dapat hukuman Yang tidak semestinya Tapi Allah juga gak ingin Hamba yang Soleh Ayub ini Melanggar Sumpahnya Jadi Allah sendiri Yang corok gampang Ini memikirkan Cara keluar dari Sumpah itu Paham ya Dan istrinya Tidak tersakiti oleh Seratus Cambuan Ya seratus Akhirnya Allah bilang gini Ya sudah Kamu pakai lidi seratus saja Cambukkan sekali Anggap saja sudah Seratus Jadi kata seratus Tetap seratus Tapi si Solihah tadi Gak perlu kesakitan Dengan seratus Pukulan Tapi ini yang milih Biar Allah Gak kamu Kalau kamu yang ngelah Pasti kriminal Jadi ayat itu jelas Wahut itu Bukan Ayub yang Mengkhilah Makanya ada ayat Itu kan seperti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Hanya Allah yang bisa Mengilhami seperti itu Ada raja yang Maninya perempuan Sampai Ngirim beberapa mata-mata Kalau ada perempuan cantik Melintas di daerahnya Pasti ditangkap Mau disuguhkan ke rajanya Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah Itu cantik sekali Jadi ini sudah contoh dua Istrinya Ayub ya cantik Istrinya Ibrahim ya cantik Karena yang cantik Sudah jadi istrinya para nabi Mungkin kamu ini yang Gak tahu saya Kebahagiaan apa enggak Kalaupun cantik Pasti gak setingkat siapa Sarah Sarah itu cantik sekali Singkat cerita Ditangkap Kemudian Sarah ini Mau di Ya mau diperistri oleh raja Ketika Ibrahim tanya Perempuan ini Hubungannya dengan kamu apa Nabi Ibrahim pinter Karena raja ini Maniak perempuan Kalau dijawab suami Pasti dibunuh Karena suami itu problem Ya bagi raja yang maniak Perempuan ini kan suami itu Tapi kalau saya jawab Ukti Ipar pasti dihormati Karena kalau dijawab Ukti kan Oh iparnya Iparnya orang cantik Kayak kangkang yang punya adik cantik Pasti dihormati ustadnya Pokoknya itu pasti Sampean goblok telah Punya adik cantik Terus ustad kamu tahu Itu aman Tak jamin Karena ustad-ustad Motongan gini itu Pasti gak ikhlas Tak jamin Imannya pasti guncang Kamu punya adik cantik Terus gak mukhafadah Sudah ada dikasih Ustadznya sen Ya sudah pak Tidak jadi ipar Udah-udah lulus Termasuk barokahnya lelaki itu Memang punya adik Cantik itu Kalau tepat di Garwo Kiai Kamu kakaknya Kiai Banyak orang awam Tahu-tahu mertuanya Kiai Barokahnya apa Punya anak Cantik itu Memang berkah Maka Ibrahim pintar Beliau jawab Ukti Ini saudara saya Sehingga dengan demikian Beliau akan dihormati Sebagai ipar Tapi kalau bilang suami kan Problem Masih dibunuh Sampai Sarah ini marah-marah Ibrahim ditarik ke kamar Kamu itu nabi kok bohong Jadi Sarah itu unik Kecewa dia Punya Kamu itu nabi kok Punya Iya nabi suami kok Kalau suami bohong biasa Ini suami ya nabi Nah ini kan potongan-potongan Biasa bohong Tapi ini kan ya suami ya Nabi Kamu itu suami nabi kok bohong Ya kalau nabi kan gak mungkin bohong Tapi kalau suami Kayak sampean-sampean ini kan Mesti bodoh Bar ngopi di perumat cantik Kok di ngopi Nanti Ya ngopi wakit Karena kalau menyebut Warung kopinya pasti apa Masalah Kayaknya kalau dijawab Ngopi ning di Kalau istrinya apa Yang joga cantik Di umatnya Rasulullah Karena sekali disebut Masalah Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab Tidak ada di muka bumi ini Orang muslim dan muslimah Kecuali kamu dan saya Maka fa'anti ukti fil islam Kamu itu saudara saya dalam Islam Terus oleh balawah disebut itu Tauriyah apa Tauriyah itu kata yang tidak bohong Tapi lafad ini muhtamil Lafad ini mirip-mirip Muhtamil Jadi sebetulnya saya mengatakan Sampean goblok itu Goblok dalam hal maksiat Tau kan keren Sampean saja yang sudah tersinggung Wong darah nih goblok Itu salahnya sampean Padahal saya punya yang siapkan Kalau ditanya Allah Masuk santri matahari barah nih goblok Goblok gak tahu caranya korupsi Jadi itu sebetulnya Kalimatumat khin Tapi kamu yang Keburu seudan sama saya Kamu anggap itu Kalimat itu apa Gamil Itu resiko ilmu cekak Sebetulnya di balawah itu Ada Tauriyah Ya masih pernah belajar itu Jadi tetap saja Kisah-kisah ini Melahirkan satu pelajaran Karena kita tetap bisa Menyimpulkan tadi Zaman berhala itu Ada di sofa dan marwah Berarti ada batil Orang islam tetap disuruh Sa'i Berarti La yutropul haqqo li ajlil Gati Kemudian yang jenis Antara ditanya apa Saman pernah baca kitab itu Hatam Oleh menindak Bener-bener jujur Bener-bener jujur Yang tentang itu saja Ya enggak yang tentang Kodiyah itu faham Tradaksinya apa Bahasa Arabnya Wailzamu alal ami At-tamadzub Terus Dimadzabin Kitab itu Yang termasuk Mengkaji detail itu Saat-saat Termasuk Saking seringnya Mengkaji itu Pernah diberi hak Keluarganya Basim Di kamar Basim Yang dipakai Ngarang kitab itu Dan di kursi Yang dipakai Ngarang kitab itu Jadi sudah Jauh sekali ini Kelasnya Jadi saya Gara-gara Neliti kitab itu Pernah diberi hak Di kamar Basim Di kursi yang pernah dipakai Basim Pas itu yang memberi hak Saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim Gus Hakim itu Cucu Basim dari Mbak Maksumali Yang ngarang apa Jadi Basim punya putri Namanya Khairiyah Khairiyah ini Suaminya siapa Yang di istri siapa Mbak Maksumali Yang ngarang sorok Khairiyah punya putri Namanya Abidah Abidah ini yang punya Anak Namanya siapa Gus Hakim Yang panggilnya Gus Kiki Nama Gus Fahmi Saya diperihak Di kamar beliau Di kursi yang dipakai beliau Jadi saya Kemarin di Pak Hamid Juga gitu Di Jakkiye Idris Di kamar Pak Hamid Pasuruan Di kursi yang Dipakai Pak Hamid Karena Kalau itu memang sebabnya Nasab Karena Pak Hamid Sepupu dengan Mbak saya Kan sama-sama dari Lassem Jadi kalau kamu belajar Mengkutip Saya ini Tidak sekedar mengutip Sampai Wana tubuh Makut Demu apa Watar Jadi Begini loh ya Logikanya Kamu jangan terlalu Kumoluhur Kamu itu sudah Sudah kacau-kacau Gimana Parah Cerminan ajaran gurunya Ini kamu itu korban Korban pengajaran yang salah Dan kamu bahasanya juga salah Menurut NO Pegangan itu Tidak menurut NO Menurut ahli sunnah Jadi begini ya Kias itu kan Sebetulnya Hanya bahasa saja Sebetulnya ya Istihsan Istihsan juga kias Sebenarnya kalau kita Karena Ketika seseorang itu Menomersatukan Quran dan Hadis Pasti istihsan ini Juga tidak keluar dari Quran Ketika kamu katakan kias Itu juga tidak keluar dari Quran Hadis Maka pertanyaannya Menurut Dawud Al-Ghahiri Sebetulnya kias itu ada apa enggak Ya bisa saja enggak ada Misalnya begini Sampai entabudik saja ilmu yang paling gampang Yang kamu fahami kias itu ada berapa Aulawi Terus Musawi Sama Yang saya enggak minta Jadi itu anugerah sudah Anugerah khidmah Saya juga sampai sekarang Enggak merasa Raui Surya Biasa saja Karena ya Apa ya Kalau keluarga Quran itu beda Saya ini kan dari keluarga Quran Bapak sahab Bapak sahab Sehingga Apa ya Bangganya itu sudah dengar Khidmai Quran Jadi sambian hurma tindak itu enggak Nge-fek Sudah Biasa munajat Kenal Allah Kenal makhluk Biasa 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 Begini misalnya ya Sambian tak bedai Misalnya begini Kita paling gampang Kalau kita ngajari Mahathali Seperti ini Yang gurunya saja Meragukan ini Itu kias paling gampang Tentu kita katakan gini Allah mengharamkan Memakan harta anak yatim Ilatus hukumnya apa coba Ifsat ya Kalau aklu itu haram Karena ifsat Maka ikhrak Lebih Lebih haram Kalau uffin yang Adenal iza Ya uffin Munijanjuk pada orang tua Kalau Adenal iza Iza paling ringan saja Haram Apalagi Nabo Apalagi Menterlantarkan orang tua Enggak dikasih uang Sampai utang-utang tonggo Itu ya Itu terus Kita lebih gampang Kita katakan Itu kias apa Allah Tapi itu gampangnya saja Tapi buduwe ulama Itu hanya satu Orang gak boleh Terjebak oleh Tek Kalau terjebak oleh Tek Seperti saya cerita Setiap ngaji itu Dimana-mana saya cerita Itu naifnya orang Terjebak Tek Itu tadi misalnya Ada santri Yang dilaporkan oleh Istrinya ke Kiainya Pak Yayi Alumni anda ini Sering naboki saya Nabok itu kan Pakai tangan Karena terus Kiainya Bilang gini Cong jogeman Naboki istrimu Suatu saat Kalau mau indah Pakai kagi Jadi nyadu Akhirnya istrinya Lapor lagi Pak Yayi sekarang Ganti model Tidak naboki Tapi Nyadu Santrinya dipanggil lagi Kenapa kamu masih nyadu Kan yang haram Naboki Pak Yayi Kemarin yang anda larang Kan naboki Kalau nyadu Kan belum Dilarang Belum ada undang-undangnya Nanti Nanti Nendang Haram pisan Hari Bilkotnya Ngidoni Ngeludai Itu kan kurban Tekstualistik Kalau dia Cerdas Hurmatul Itu yang haram Itu idaknya Nago iya idak Nyadu iya idak Meludai juga Iza Membiarkan miskin Juga Iza Nah Seperti itu Sebetulnya Andekan kita Daukussalim Sebetulnya Enggak perlu itu Kita katakan Kias apa enggak Zaman sohabat juga Enggak kenal kias Tapi tahu Kalau maknanya Pasti seperti Itu Pasti maknanya Seperti Misalnya Kamu ada tamu Jangan Sugui air panas Kasian Terus kamu Sugui adem Tapi peceran Semuanya enggak air panas Itu kan santri gila Jadi Sebetulnya Dengan Atau tanpa Istilah Kias Maupun istifsan Itu Adha Kusalim Itu pasti Tak Makanya Termasuk kitab Yang saya kagumi Itu Sara Imriti Fatura Bilbaria Itu kitab kecil Yang nyarai Apa Imriti Atau Marjoto Kalau Baca Imriti Tidak bisa Ya Marjoto Itu Disitu Diterangkan Fama Fatahum Illamujarodul Istilah Jadi Kalau kamu Tanya Kenapa Sohabat Tidak Belajar Nahu Tidak Belajar Iqlal Tapi Mereka Punya Salikoh Punya Tobiah Yang Menjadikan Mereka Ya Dorobah Zedun Amron Atau Marortu Bizehidin Tapi Mereka Kalau Kamu Tes Misalnya Bu Bakar Tes Zedun Jening Apa Dorobah Zedun Amron Amron Jening Zedun Fa'ilun Marfu'un Wa'ala Maturof Iidum Matur Hirotun Amron Mahfulun Bah Mansubun Wa'ala Mesti Mereka 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 Ditertawain Abu Bakar Karena Ditertawainya Gini Kang Pelaku Pemukul Siapa Zedun Berarti Zedun Jadi Apa Fa'il Ya Dipukul Amron Jening Apa Maf'ul Ketika kita punya istilah Kita punya istilah Naive Dewi Yang Karwan Pelaku Bahasa Rap Mesti Fa'il Yang Karwan Objek Mereka Mahful Anda Masih Bangga Dengan Istilah Itu Agama Ini Mengajarkan Kebaikan Tentu Sesuatu Yang Kebaikan Itu Dianggap Agama Makanya Abu Hanifah Membolehkan Istih Salam Nah Karena Beliau Itu Orang Soleh Pasti Pegangannya Quran Dan Hadis Artinya Istih Yang Tidak Keluar Dari Quran Ya Sama Kita Bahasakan Itu Kiyas Mereka Bahasakan Gak Ada Masa Dan Zaman Sohabat Saya Udah Tahu Istilah Itu Semua Enggak Perlu Tahu Karena Masih Punya Zawkus Salim Makanya Sohabat Itu Pinter Sekali Kan Tapi Gak Perlu Kamu Tes Karena Kamu Tes Mbak Habubakar Mana Yang Fa'il Mesti Gu Yang Muka Zaid Fa'il Zaid Maka Fa'il Itu Pelaku Am Maaf Al-Bai Mesti Anggar Korban Makanya Disalah Istilah Sohabat Hanya Enggak Tahu Istilahnya Tapi Bacanya Sudah Bener Kenapa Enggak Tahu Memang Enggak Ingin Tahu Gitu Saja Perlu Tahu Coba Namanya Jazim Berarti Yadrib Namanya Medzum Terus Agubakar Buk Warani Yadrib Kenal Menjadi Lam Yadrib Lam Jazim Yadrib Matzum Yang Anggar Amil Inna Zaidan Koimun Inna Amil Zaidan Makmur Mesti Yuk Maksud Yang Maksud Seneng Merakaruan Yang Mesti Wain Itu Kan Makanya Dulu Bahasa Arab Dulu Tidak Ada Kata Zawjah Kata Zawjah Itu Bit Di Koran Tidak Ada Bahasa Zawjah Tidak Ada Bahasa Zawjah Coba Asar Rabbuhu Intallak Kukuna Ayyub Dilahu Azwajan Azwajan Jamaknya Zawjah Apa Jamaknya Zawjah Azwajan Jamaknya Zawjah Azwajan Jamaknya Zawjah Di Koran Tidak Ada Bahasa Zawjah Karena Zawjah Itu Pasangan Kalau Dikatakan Lelaki Maknanya Perempuan Kalau Dikatakan Perempuan Maknanya Lelaki Karena Zawjah Maknanya Pasangan Berhubung Jagani Rapati Pinter Di Koran Tidak Ada Coba An-Nabiyu Aula Bilmu'mini Namin An Fusihim Terus Hanya Azwajan Jamaknya Zawjah 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 Jamaknya Zawjah Zawjah Bagus Belajar Bahasa Harap Bantah Bucat Rasupan Tapi Berhubung Jagani Goblok Goblok Ibu Akhir Zawjah Sebetulnya Tidak Bukhari An-A'i Sata Zawjah Nabi Jarang Bukhari Bukhari Zawjah 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 Nabi Karena Itu Masih Basara Orisinal Belum Kenapa Hatali Masih Orisinal Ya Belum Guna Asror Asror Karena Mana Zawjah Itu Pasangan Jadi Kalau Dikatakan Zawjah Zaydin Berarti Imro Atuh Zaydin Kalau Yang Ngomong Itu Misalnya Zawjah Aishata Ya Siapa Tapi Gubedak Gampang Zawjah Tapi Quran Tidak Pakai Bahasa Itu Masih Pakai Bahasa Orisinal Makanya Sebut An-Nabi Awla Bilmu'minin Amin Anfusihim Wa Azwaj Um Mahadud Azwaj Hunah Jam Zawjah 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 Maknanya Pasangan Jadi Bahasa Alhamdulillah Sohabat Tidak 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 Sekolah Di Anak Sekolah Di Madrasah Kali Ditanya Madrasah Terjemah Apa Sekolah Berarti Sekolah Sekolah Jadi Lucu kita Sampun Itu Sudah Bakdo Sudah Orang Jawa Jadi Satu Sampun Bakdo Bakdo Itu Bahasa Arab Sudah Nah Sohabat Tau Betul Apa Karena Punya Zawkus Sehingga Pernah Ini Cerita Kedua Dan Ini Terakhir Tidak Boleh Tanya Lagi Ketika Ada Seorang Khotib Menceritakan Allah Ngendikan Fawarob Bissamai Wal Arbi Inna Hulah Hakum Misama Anakum Tantikun Itu Ada Orang Arabi Ngacu Ayo Apalkan Pak Surori Latihan Hafalan Pak Khotib Saya Mau Tanya Siapa Yang Bikin Allah Murka Sampai Allah Dipaksa Sumpah Karena Orang Kalau Sampai Sumpah Ternyang Anggap Mukhotom Tidak Percaya Makanya Di Balok Ada Urutannya Kalam Itu Kalau Gak Ada Pengengkaran Gak Usah Pakai Tau Kalau Ada Pengengkaran Pakai Tau Kalau Pengengkarannya Banget Pakai Kosam Termasuk Pakai Apa Artinya Gini Kalau Allah Sudah Sumpah Pasti Indikasi Allah Sedang Duk Karena Kosam Hanya Untuk Mukhotom Yang Tidak Percaya Makanya Ketika Ada Khotib Baca Langsung Arafi Tanya Siapa Pak Khotib Yang Bikin Allah Marah Sampai Allah Harus Sumpah Ini Namanya Ad-Dawkus Tapi Itu Namanya Apa Faidatul Khitab Polazimul Faidah Polazimul Ya Tidak Bisa Kalau Lama Dulu Tidak Ada Istilah Itu Istilah Itu Kita Bikin Jikamu Khotob Kholiyah Begini Kalau Agak Gak Percaya Terus Kamu Sok Pinter Jikamu Khotob Engkar Maka Gini Ya Memang Bahasa Arab Engkak Percaya Engkar Dul Dul Tapi Kamu Nge Bahasa Arab Luar Biasa Ya Kan Normal Sebetulnya Itu Normal Sekirah Maaf Muka Muka Kuloy Dispura Pengiran Tapi Yang Jelas Lebih Salah Sampai Seneng Ngatur Gusbah Harus Datang Tanggal Ini Jam Ini Keren Ngatur Kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nang